Selamat pagi teman-teman Hari ini ya agak-agak mendung teman-teman ya Ini sekitar jam setengah sembilan Ini agak jauh dari rumah saya Dan saya bertemu dengan ini Ini saya ada di seorang teman Nah di Banyuangi Selatan Ini di halaman rumahnya teman-teman Halaman rumahnya dipenuhi dengan bunga-bunga Salah satunya ini Puring Rupanya beliau ini penggemar Puring Ada banyak koleksi Puringnya disini Dan salah satunya ini Mantap keren sekali teman-teman Puring memang memiliki kekhasan tersendiri Nah ini yang pertama ya Ini yang kedua Mantap sekali Daunnya selalu unik teman-teman Puring memiliki kekhasan Kemudian kita lihat yang ini teman-teman Tidak memiliki warna merah sama sekali Tidak seperti yang kedua pertama dan kedua Ini juga Wow ini yang sangat keren teman-teman Mantap Cantik teman-teman Jadi teman-teman yang Mengerti jenis-jenis puring Tolong saya dikasih Informasi ya Dari semua jenis puring nanti yang saya Yang saya liput ini Diberi tahu jenis-jenisnya Yang kemudian ini teman-teman Cantik juga Daunnya keriting teman-teman Mantap Ternyata Ternyata Saya baru tahu puring memiliki Jenis daun yang unik-unik dan berbeda Satu sama lain Ini seperti Trisula ini Saya hanya menyangka saja mungkin ini namanya Puring Trisula Karena sangat cantik daunnya Seperti Trisula Ini seperti tombak Seperti mata tombak Oke teman-teman Ini juga seperti mata tombak Atau mungkin macam Seperti keris juga bisa ini Dan ini yang berdaun lebar Seperti aglunema Aglunema lipstick Mantap Ini sederhana Tapi juga sangat cantik Teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini juga berdaun kerinting Bahkan ini melintir teman-teman Waduh mantap Seperti mata bor Nah ini juga Keren sekali teman-teman Melintir Ini sangat oke teman-teman Cantik sekali Wow ini teman-teman Wow ini teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Oke teman-teman Sekian saja Liputan dari saya Mengenai Tanaman puring ya Atau bunga puring Yang masuk dalam Genre daun Saya mencatat Ada sekitar Dua puluhan jenis Kalau saya melihat dari Warna dan jenis daunnya Teman-teman Mulai daun yang Runcing Sampai daun lebar Dan yang berbentuk Seperti tombak Terima kasih telah menonton Maupun Trisula Mantap sekali teman-teman Terima kasih telah menonton Semoga bermanfaat Dan bagi teman-teman yang Belum begitu mengenal puring Jangan ragu-ragu Untuk mencoba Membudidaya Atau Memelihara Puring Silahkan ditanam Di halaman masing-masing Dan Pasti sangat cantik Teman-teman Karena saya sendiri Baru tahu bahwa Puring Memiliki Banyak jenis Di sini saja Saya menemukan Paling tidak ada Dua puluhan Lebih ya Dua puluh lebih Jenis Kalau melihat dari Daunnya Semoga bermanfaat Sampai jumpa